kalau hamil itu jadi lebih sensitif berarti dia jadi lebih rentan stres gitu loh rentan stres, rentan cemas apalagi kalau mungkin, mohon maaf ya kurang persiapan dalam menghadapi hamil kan biasanya dia lebih cemas nah ada gak sih mbak kiat-kiat khusus biar tidak terlalu cemas, terlalu stres yang berlebihan intinya menjaga kesehatan mental ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil hai sahabat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jalungan penting bareng PMI jangan lupa tonton video ini sampai selesai tanpa di skip, karena view dari teman-teman semuanya sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI dan juga untuk kemanusiaan yang lainnya oke saya sempat ngeblank sebentar ya karena ini temanya sangat luar biasa kenapa saya memilih tema ini? karena saya butuh iya perlu untuk ke depannya perlu untuk ke depannya ya oke dan arah sumber kita pada pagi hari ini ada mbak Puri hai mbak hai selamat pagi tentunya sahabat PMI juga gak asing ya karena mbak Puri ini sering juga mengisi podcast di Jabri PMI Solo apalagi mengenai edukasi bayi dan juga ibu hamil karena kebetulan mbak Puri ini sebagai bidan ya di klinik kebidanan dan kandungan PMI kota Surakarta luar biasa nah mbak Puri di podcast kita yang kemarin kan kita sudah membahas soal gizi anak tapi ini akan kita tarik lagi ke ibunya oh iya maksudnya gak bayinya ditarik dimasukin enggak awal mula terbentuknya bayi awal mula terbentuknya bayi kalau kemarin saat sudah keluar nih harus diberi nutrisi seperti apa kali ini kita akan membahasnya tentang ibu hamilnya bagaimana kita seorang ibu hamil kita maksudnya mbak Puri yang pernah hamil ya saya belum mbak dia juga calon ibu hamil calon ibu hamil ya itu bisa menjaga kesehatannya apalagi tips-tipsnya tentunya kan ini sangat diperlukan ya apalagi kalau wanita hamil itu kan gak cuma merawat diri dia sendiri tapi ada bayi yang harus juga dirawat gitu yang pertama adalah langkah apa sih mbak yang penting yang harus difikirkan seorang wanita ini ketika memutuskan oke nih aku mau hamil dan bagaimana cara menjaga kesehatannya ketika aku menjadi seorang ibu dan sedang hamil seperti itu gimana mbak ya langsung saja ya oke jadi untuk langkah-langkahnya itu yang pertama sebelum kita menikah itu kan ada yang namanya program cek kesehatan sebelum menikah ya itu adalah cek kesehatan pranikah biasanya itu dilakukan di puskesmas jadi sebelum menikah itu udah dicek dulu mbak jadi persiapannya ada ceknya itu meliputi laboratorium sama cek urin terus sama suntik imunisasi TT jadi untuk imunisasi TT itu dilakukan maksimal 3 bulan sebelum pernikahan itu tujuannya untuk mencegah penyakit tetanus jadi kan kalau tetanus itu kan menular takutnya menular ke bayi yang akan dikandungnya nanti jadi bisa di minimalisir sebelumnya jadi nanti sebelum menikah kan udah dicek lab udah urin juga jadi udah oh udah pasti sehat nih udah siap untuk melakukan pernikahan dan juga siap untuk hamil gitu oke ingat ya 3 bulan sebelum menikah ya itu maksimal itu maksimal ya maksimalnya segitu jangan mendadak hari ini suntik besok icap ya oke berarti itu yang harus diperhatikan kalau sebelum menikah ya sebelum menikah oke bisa konsultasi ke puskesmas nanti akan menerima pemeriksaan itu semua salah satunya adalah suntik tetanus ya suntik tetanus luar biasa itu kan yang memastikan kesehatan si ibunya dan kemudian kalau misalkan kita sudah menjalin itu semua terus menikah nih ya menikah gitu terus hamil bagaimana menjaga pola makan biar sehat nih selama kehamilan itu jadi untuk pola makan itu selama kehamilan sendiri-sendiri ya mungkin saya dan ibu hamil yang lainnya yang pernah hamil itu sendiri-sendiri fasenya ada yang pola makannya itu waktu hamil ada yang mual muntah ada yang gak mual muntah sama sekali kayak gitu jadi untuk menjaga pola makannya ya itu tetap menjaga pola makan yang seimbang jadi ada nutrisinya sayur lauk-pauk kayak gitu protein hewani buah kayak gitu oh oke 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 beda-beda ya berarti tergantung kondisi ibunya tergantung kondisi apalagi kalau misalkan mual muntah kayak gitu itu harus makan banyak tapi makan sering makan sering makannya sedikit tapi sering sedikit-sedikit misal 2 jam nanti makan lagi misal 1 sendok 2 sendok asal masuk aja gak muntah itu udah bagus jadi bisa diselingi kayak nyemil biskuit ubi kayak gitu oh pantesan saya kalau lihat teman saya hamil itu bawaannya banyak gitu tentengnya banyak pasti emang harus nyemil oh harus hamil oke jajannya jadi banyak gitu ya iya bener ada juga yang ibu hamil itu waktu trimester pertama itu kan usia kehamilan awal sampai 13 minggu itu biasanya mual muntah parah sampai gak mau makan masuk apapun langsung muntah kayak gitu nah nanti masuk trimester kedua biasanya nafsu makannya udah kembali lagi nah disitulah mulai semuanya dimakan balas dendam balas dendam karena selama trimester pertama dia udah tepar gak bisa makan apa-apa ya sampai trimester ketiga sih biasanya nafsu makannya itu udah kembali lagi tapi ada juga ibu hamil itu yang mual muntah jadi trimester pertama sampai menjelang persalinan itu ada ada jadi memang harus ekstra benar-benar menjaga kesehatannya kalau memang emang itu perlu obat anti mual muntah ya memang harus karena itu kan apalagi ada yang namanya tablet penambah darah itu kan bikin mual muntah kayak gitu oke oke ya itu jadi perjuangan ibu hamil itu memang luar biasa luar biasa ini appreciate untuk ibu hamil ya biar bapak-bapak tau juga ya perjuangan ibu hamil itu tidak sekedar mengandung aja tapi harus menjaga makanannya juga tapi kalau tadi mbak Bori menyampaikan kan beda-beda ada yang trismaster pertama aja nih mual muntahnya berarti kan nutrisi yang masuk pun juga beda-beda tapi ada gak makanan yang wajib dimakan atau yang wajib dihindari kalau untuk makanan yang diwajibkan itu sebenarnya gak ada jadi semua makanan boleh dimakan oleh ibu hamil yang penting sesuai dengan porsinya gak terlalu banyak dan gak terlalu sering kayak gitu sebenarnya semuanya boleh gak ada pantangan-pantangan gak boleh makan pedis gak boleh makan kecut gak boleh makan ini itu enggak karena kan kita memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita karena ibu hamil kan juga penting untuk janin yang di dalamnya betul kayak gitu jadi untuk makanan gak ada sih kalau untuk semutnya aja ya mau makan apa gitu yang penting yang penting yang penting gak terlalu banyak juga sih untuk pantangan yang penting dimasak matang ya jadi gak boleh makan makanan yang mentah kayak sayuran yang mentah lalap-lalapan ikan kayak gitu kayak ikan kan biasanya ikan salmon itu kan gak dimasak dulu nah itu gak boleh oke berarti untuk menu all you can eat skip dulu ya bunda kan biasanya all you can eat kan sayurnya mentah tuh iya boleh makan dagingnya aja yang penting matang ya yang penting dagingnya dibasak ya iya terus kalau bakaran juga gak boleh terlalu banyak ya mbak jangan kalap ya kalau all you can eat biasanya dibakarnya sampai sampai banyak banget ya oke mentang-mentang all you can eat langsung banyak mentang-mentang gak boleh makan sayurannya yaudah dagingnya saya makan sebanyak-banyaknya gak boleh gitu ya all you can eat tetap boleh tapi jangan terlalu banyak sewajarnya aja oke nanti balas dendamnya kalau sudah lahiran aja kalau udah lahiran pun juga gak bisa bebas karena kita ada fase menyusui menyusui harus nikir anaknya juga ya ya sudah berarti diimpet sampai lepas fase menyusui dua tahun ya pokoknya iya dua tahun luar biasa udah selamat ngempet all you can eat boleh asal sewajarnya sewajarnya betul-betul gak apa-apalah ya sekali-sekali gitu makan all you can eat gitu gak apa-apa oke kadang ada yang katanya ini lagi hamil pengen makan ini makan ini ya gak apa-apa turutin aja yang penting selama itu masih wajar dan bisa dimakan gak apa-apa dan matang dan matang pasti kan matang ya karena ada beberapa sayur itu yang atau ikan contohnya tadi dengan salmon kan kalau di makanan Jepang khas Jepang itu sushi itunya kan mentah nah itu kalau bisa suruh masak dulu jadi aneh nanti rasanya jadi aneh sih tapi gak apa-apa karena memang pengorbanan seorang ibu itu seperti itu ya karena kan kita lebih mentingin kesehatan nanti janin pas keluar kan harus sehat oke lebih mementingkan itu keduanya penting ibunya harus tetap makan biar nutrisinya terpenuhi dan kalau ngomong soal nutrisi biasanya kan direkomendasikan untuk konsumsi vitamin atau suplemen-suplemen yang lainnya gitu ya kan itu penting gak sih mbak sebenarnya atau mungkin gak usah aja deh kan aku makannya banyak nih gitu kalau untuk ibu hamil memang vitamin itu penting sekali kalau hanya makanan saja itu tidak cukup jadi untuk vitamin yang penting buat ibu hamil itu adalah asam folat zat besi kalsium dan vitamin D asam folat zat besi kalsium dan vitamin D jadi untuk awal-awal kehamilan justru itu yang sangat penting itu apa itu namanya asam folatnya yang penting untuk pertumbuhan sel otak bayinya asam folat jadi itu kadang kan ibu hamil itu gak sadar ya kalau dia itu hamil jadi pada awal-awal hamil itu gak tahu kalau dia hamil jadi gak konsumsi vitamin itu yang perlu banget pengawasan jadi sebelum hamil itu memang seharusnya sudah dianjurkan tadi ya mbak sebelum hamil atau bahkan sebelum nikah pun beberapa bulan kita sebaiknya memang harus minum yang namanya asam folat kita boleh minum asam folat gunanya apa untuk menjaga kandungan kita agar tetap sehat dan dan untuk membuat agar nanti saat kita hamil itu kandungan kita sudah siap oh gitu oke pantesan saya kalau ke klinik kandungan saya sama mbak Puri itu disuruh ini minum ini disuruh minum asam folat sama mbak Puri sama mbak Eva walaupun belum jelas semua kapannya yang penting sudah persiapan dulu benar benar kan itu bagian dari ikhtiar ya persiapan lebih matang kan hasilnya juga lebih baik oke siap disini saya tolong resepkan asam folat bisa langsung ke bawah banyak stock oke berarti itu bisa dikonsumsi sebelum menikah ya bahkan bisa sebelum menikah beberapa bulan sebelum menikah bisa konsumsi asam folat oke oke terus tadi vitamin yang selanjutnya vitamin D sama kalsium itu penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi gitu jadi pada trimester kedua trimester ketiga biasanya itu ada tambahan yang tinggi DHA nya jadi untuk perkembangan otaknya juga lebih bagus perkembangan tulang gigi kayak gitu kan juga biasanya ibu hamil itu sakit gigi nyeri gigi kayak gitu lah itu karena kekurangan kalsium jadi memang harus kalsium sama vitamin D itu benar-benar harus masuk sama satu lagi tadi zat besi ya zat besi itu penting untuk penyaluran apa namanya nutrisi dari ibu ke janin karena penyaluran nutrisinya itu kan dari sel darah merah oh iya betul dari sel darah merah jadi ibu hamil gak boleh kekurangan darah oke 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 saya rasa ini udah sangat jelas ya ibu-ibu ya yang disebutkan mbak Puri tadi ada asam folat ada vitamin D dan juga kalsium kalsium zat besi terus sama zat besi jadi itu rasanya lengkap banget itu wajib hukumnya itu wajib untuk vitamin tambahan yang lainnya sih itu juga vitamin tambahan juga bagus tadi untuk vitamin zat besi ya maksudnya zat besi itu kan yang bisa menimbulkan mual muntah nah itu kan kadang biasanya ibu hamil itu konsumsinya pagi hari nah kalau pagi hari kan kadang mual muntahnya itu parah banget ya jadi itu bisa diminimalisir dengan minumnya itu sebelum tidur jadi kita bisa minum sebelum tidur habis itu minum tablet penambah darah kita tidur jadinya kan mual muntahnya lupa oh iya bener-bener karena fokus tidur ya iya kalau masih pagi kan kadang mual muntahnya jadi tambah jadi tambah teler oh oke itu tips ya karena tadi mbak Puri menyampaikan zat besi sama tablet penambah darah itu kadang yang bikin mual muntah oke jadi minumnya sebelum tidur oke keren-keren mungkin ini bisa diterapkan untuk bunda-bunda yang baru saja masuk trismester pertama ya atau mungkin sampai saat ini usia kehamilannya sudah mungkin masuk trismester kedua atau tiga masih mual muntah bisa diakalin maka itu ya oke keren banget itu tadi kalau ngobrol soal supporting dari vitamin dan juga suplemen tapi kan ibu hamil ini juga perlu aktivitas fisik ya untuk mendukung kebugarannya biar tetap semangat oke biar tetap sehat ada gak sih aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh ibu hamil kalau untuk aktivitas fisik itu sebenarnya ada bahkan tidak hamil pun kita memang harus aktivitas fisik ya benar sih benar-benar apalagi saat hamil jadi kalau hamil itu bisa melakukan senam hamil atau gak yoga hamil ya kemarin sudah dipraktekan sama Bidan Eva ya betul dia sudah senam hamil kondisi hamil saat kondisi hamil trimester ketiga hamil berapa hari sebelum lahiran saat ini Mbak Eva sudah hamil cuti ya iya sudah cuti sudah persiapan lahiran persiapan lahiran nah itu nanti perlu dilakukan ibu hamil minimal 3 kali dalam seminggu 3 kali dalam seminggu kadangkan di daerahnya mungkin ada Bidan Desa itu ada komunitas yang khusus untuk ibu hamil nah disitu biasanya berapa kali dalam seminggu itu melakukan 1 kali senam kayak gitu jadi dilakukan bebarengan kayak gitu sama Bidan terlatih ya pastinya sama Mbak Puri bisa sama Mbak Eva bisa bisa silahkan datang aja ke klinik kebidanan dan kandungan PMI Solo itu penting banget sih selain itu juga bisa jalan-jalan pagi atau sore kayak gitu oh oke 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 berarti senam hamil ini tetap harus dilakukan ya iya karena itu agar apa ya tubuhnya itu nggak kaku-kaku nggak kaget kok tiba-tiba tubuh saya ini sakit ini nyeri kayak gitu itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita melakukan senam atau yoga hamil secara teratur bahkan menjelang persalinan pun kalau kita olahraga teratur kadang waktu kepala bayinya itu masuk ke panggul itu kan seringnya nyeri nah itu bisa nggak terasa oh iya jadi terasanya kalau memang sudah ada kontraksi menjelang persalinan itu biasanya langsung pembukaan dan langsung layar itu cepat sekali sih membantu berarti bisa membantu proses kelahirannya juga ya bisa jadi pada trimester ketiga itu untuk senam atau yoga hamil itu ada cara-caranya sendiri agar kepala bayinya itu cepat masuk panggul oke oke karena saya pernah ngomong sama Mbak Eva kalau kepala bayi udah masuk panggul itu udah kayak stuck udah ngecikot gitu tapi nggak semua yang udah masuk panggul itu turunnya cepat Mbak kalau menjelang persalinan kalau nggak dibantu sama ibunya sendiri nggak dibantu dengan aktivitas fisik yang cukup kadang dia nggak mau turun kayak gitu oke 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 berarti walaupun hamil no mager-mager club ya nggak boleh mager ayo senam senam hamil jangan senam aerobik oke berarti vitamin, suplemen dan juga aktivitas fisik itu semuanya penting ya penting sekali oke dan saling keterkaitan luar biasa dan tadi Mbak Puris sempat menyampaikan bahwa ibu hamil itu kan biasanya muang muntah gitu terus ada juga yang kakinya bengkak ada nggak hal-hal tertentu yang bisa dilakukan untuk mengurangi itu semua oh iya mengenai kaki bengkak itu sebenarnya kita harus cek dulu cek laboratorium apakah itu kita protein urinya positif tensinya tinggi atau nggak kayak gitu takutnya itu kaki bengkak karena ada protein positif karena tensinya tinggi disebut preeklamsi jadi kakinya bengkak itu ya memang karena ada faktor itu ya tapi karena untuk jika kaki bengkak karena yang normal karena hormon kehamilan itu bisa diatasi dengan misalkan kita sering jalan-jalan sering senam terus kalau tidur itu kakinya diganjal yang lebih tinggi kayak gitu jadi kan posisi kaki lebih tinggi dari badannya jadi aliran darahnya kan bisa lancar kayak gitu oke dia kalinya bisa pakai itu ya kalau misalkan ibu hamil itu masih posisi kerja kan biasanya sering duduk terus nah itu harus diselingi sama duduk terus jalan-jalan dulu beberapa saat nanti duduk lagi kayak gitu jadi nggak boleh duduk terus atau nggak berjalan berdiri terus jadi harus diselingi oke berarti jangan duduk terus nanti boyo jangan berdiri terus terus nanti kakinya keras memang segala sesuatunya harus seimbang seimbang betul termasuk nutrisinya harus seimbang makan pun juga nggak boleh berlebihan oke itu kalau pemegangan kaki kalau mual muntah tadi sudah disampaikan ya bahwa mungkin penyebab mual muntah tadi bisa dari zat besi sama dari dari hormon penambah darahnya itu zat besi itu memang vitamin penambah darah jadi itu bisa diminumnya malam malam sebelum tidur karena memang hormon kehamilan itu banyak sekali macamnya yang bisa mengakibatkan kadang mual muntah kaki bengkak mungkin gatel-gatel kayak gitu banyak sekali sih oke dan itu bisa diakali pakai itu tadi ya iya oke luar biasa nah kalau ngobrol soal ibu hamil ini kan biasanya ada yang bilang katanya kalau hamil itu jadi lebih sensitif ya kan berarti berarti dia jadi lebih rentan stress gitu loh rentan stress rentan cemas apalagi kalau mungkin mohon maaf ya kurang persiapan dalam menghadapi kehamilan kan biasanya dia lebih cemas nah ada gak sih mbak kiat-kiat khusus biar tidak terlalu cemas terlalu stress yang berlebihan oh ya intinya menjaga kesehatan mental ibu hamil yes kesehatan mental ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil sendiri sebenarnya dari dalam diri ibu hamil itu sendiri ya jadi setelah menikah itu kita harus sudah siap kita menikah nantinya akan menjadi seorang ibu nah disitu kita harus bisa sadar nanti seorang ibu kita harus siap hamil siap melahirkan siap punya anak mengurus anak kayak gitu jadi kita harus apa siap pengetahuan siap mental kayak gitu oke berarti menambah pengetahuan itu juga bisa menurunkan nilai stressnya ya iya karena kita sudah siap dengan keadaan itu oke 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 tapi peran pasangan itu penting gak mbak kalau untuk peran pasangan itu sangat penting peran pasangan itu sangat penting untuk peran pasangan itu sangat penting sekali karena kalau misalkan suami gak support atau keluarga gak support itu pasti pikiran ibu hamil itu kemana-mana iya kacau jadi kalau misalkan apa namanya ibu hamil kacau otomatis bayi yang dikandungnya itu secara gak langsung dia merasakan loh iya jadi dia ikut sedih di dalam itu biasanya yang janinnya itu tiap hari bergerak aktif nendang-nendang kayak gitu jadi saat ibu hamilnya itu lagi sedih kadang dia diem jadi kadang ke dokter itu gerakan janin saya berkurang ya mungkin karena lagi banyak pikiran iya memang benar kayak gitu jadi harus kadang dirangsang dulu baru gerak kayak gitu oke oke berarti ini peran suami dan keluarga juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental jadi peran suami itu sangat penting untuk menjalani ibu hamil menjalani hari-harinya itu untuk sehat bahagia itu dari suami otomatis ya oh iya benar benar kalau suaminya mendukung apapun kalau yang lain gak mendukung kalau suaminya mendukung insya Allah bisa dijalani bersama benar 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 apapun yang penting berdua iya oke itu tadi untuk manajemen stressnya ya yang jelas ibunya itu juga harus bisa memanage stressnya sendiri mungkin kalau pressurenya sudah besar gitu bisa di manage untuk bisa kali ya mediasi eh mediasi apa namanya kayak yoga kayak gitu kan bisa ya untuk mengeluarkan stressnya hamil kumpul-kumpul sama apa temen-temennya sharing kayak gitu mungkin juga bisa melakukan hal yang ibu hamil sukai me time namanya iya kan oke terus sama apa tinggal di lingkungan yang positif itu sangat penting sekali jadi yang mendukung ibu hamil itu untuk apa melakukan aktivitas yang dia sukai jadi gak dilarang-larang kan kadang ada yang dilarang-larang ibu hamil gak boleh makan ini gak boleh ngelakuin ini kayak gitu jadi ibu hamil itu memang harus penting ya untuk tinggal di lingkungan yang positif yang positif yang jelas ibu hamil harus bisa mengedukasi dirinya sendiri iya karena sekarang kan media edukasi itu banyak bisa mungkin ke pos jandu atau mungkin konsultasi dengan dokter bidan kayak gitu ya apalagi kayak podcast-podcast kayak dia bisa menambah ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan gitu dan itu adalah manajemen stressnya biasanya semakin menjelang kelahiran itu biasanya makin stress nah biar biar gak makin stress nih mbak ada gak sih mbak hal-hal khusus yang harus dipersiapkan sebelum persalinan itu tadi ya sebelum persalinan kita harus mengetahui dulu proses-proses persalinannya itu apa saja kan kadang ada yang normal ada yang sesar kayak gitu nah itu nanti dilihat juga kondisi hamilnya dia jadi sewaktu dia udah hamil dia udah harus siap dengan segala resikonya harus udah siap segala sesuatu yang terjadi nanti harus udah tahu nanti kalau kayak gini misalkan contohnya kepala bayinya itu gak turun di bawah posisinya kayak sungsang kayak gitu yang harus dipersiapkan ya mungkin memang harus persalinan di rumah sakit jadi pengetahuan ibu hamil itu gak melulu mungkin taunya orang persalinannya itu di bidan saja kadang kan ada yang misalkan resiko tinggi ya untuk persalinan normal itu memang perlu dipertimbangkan oke dan itu semua bisa diketahui kalau kita konsul ya saya konsul gitu ya konsultasi dan yang penting USG untuk memastikan kesejahteraan janin di dalamnya oke USG di PMI juga bisa harganya murah yang kan 4 dimensi 4 dimensi 150 ribu ya oke 150 ribu coba cari dimana yang bisa 150 ribu kalau pendonor atau suami pendonor dapat potongan lagi 20 ribu kalau relawan dapat lagi 20 ribu kan luar biasa setelah USG dikalikan udah lumayan udah lumayan apalagi udah dapet cetaknya ya iya cetak sama semua filenya kita kirim ke email kita kirim ke email asik gak tuh jadi kalau mau update status tuh udah gak lagi mau tuh hasil fotonya iya tapi bisa langsung udah ada gambarnya oke keren banget udah ada filenya semua filenya keren dikirim email cuma store email aja nanti langsung dikirim sama mbak mbak Puritek sampai oke itu yang harus dipahami oleh ibu hamil ketika mau menjelang persalinan ya iya itulah pentingnya harus sering-sering konsul ke dokter atau mungkin ke bidan biar tau nih bahwa oh besok kayaknya ini high risk masuk ke resiko tinggi jadi kelahirannya harus dibantu oleh dokter dan harus ke rumah sakit gitu kalau misalkan yang masih bisa ditangani dengan bidan ya bisa lahirannya di bidan bisa di bidan oke keren ada gak sih mbak mbak Puritek pernah melahirkan ya mbak Puritek sudah punya seorang putri yang cantik ada gak tips yang bisa dibagi ke ibu hamil menjelang persalinan apa yang harus disiapkan mungkin baju-bajunya atau apa kalau untuk tips menjelang persalinan itu yang penting persiapan dulu misalkan untuk apa itu namanya cukup bulan itu kan usia 37 minggu itu udah mulai harus persiapan untuk kelahiran ya jadi untuk pakaian ibu bayi surat-surat kayak gitu memang udah harus disiapkan di dalam tas jadi sewaktu-waktu ada kontraksi kita langsung angkat tas ke rumah sakit gak usah peres-peres lagi gak usah nyari-nyari perkas lagi itu yang penting nah selanjutnya kita milih penolong persalinannya penolong persalinan yang sesuai dengan keadaan kita kayak gitu terus pendamping persalinan itu juga penting waktu di awal itu kan waktu awal kehamilan ada screening kayak pendonor pendonor darah jika sewaktu-waktu kita dibutuhkan jadi itu nanti harus ada disitu harus disitakan ya pendonornya siapa gitu soalnya kalau sewaktu-waktu kita ada kegawa daruratan dan perlu darah misalkan stok darahnya gak ada kita ada pendonornya langsung kayak gitu tapi kalau di PM misalnya lo tenang saja semua sudah tersedia ya kan kalau misalnya nih butuh darah ya kan kebetulan akhirannya di rumah sakit-rumah sakit sekitar selalu bisa kok dipenuhi dananya tenang aja bunda tapi tidak ada salahnya juga untuk mempersiapkan pendonornya karena memang screening di awal memang harus dipersiapkan oke dan tadi ada penolong memilih penolong kelahiran itu ada kriteria khususnya gak mbak kalau untuk penolong persalinan itu kriterianya yang tadi misalkan ada resiko tinggi kayak riwayat kehamilan yang kedua sebelumnya itu operasi sesar itu kan harus operasi sesar lagi jadi itu penolong persalinannya otomatis dokter kayak gitu nah terus misalkan ada yang pakai kacamata minusnya atau plusnya tinggi itu memang harus disarankan di rumah sakit terus kalau misalkan mau di bidan ya itu tadi harus normal usia kehamilannya cukup bulan kontraksinya bagus terus gak ada penyulit lainnya kayak gitu oh begitu oke jadi itu udah bisa dinilai sendiri sama si ibu hamilnya ya dan itu sebenarnya juga tergantung sama keinginan ibu hamil misalkan ibu hamilnya saya nyaman disini maupun lahiran normal di rumah sakit juga bisa sebenarnya kalau misalkan ibu hamilnya itu nyaman di rumah sakit tersebut atau dokternya yang disukai itu nyamannya dengan dokter prakteknya disitu juga bisa jadi tergantung senyamannya ibu juga tapi disesuaikan dengan kondisi kehamilannya itu tadi oke oke berarti silahkan memilih senyamannya tapi disesuaikan juga bagaimana dengan kondisi hamilnya ibu itu sendiri kalau gak memungkinkan untuk lahiran normal ya gak bisa kita paksain untuk lahiran di bedan karena itu resiko tinggi untuk perdarahan resiko tinggi dan lainnya banyak sekali karena itu juga memastikan biar bayi dan ibunya selamat juga ya ya betul jadi kita sudah menimbang bagaimana resiko yang akan terjadi makanya disarankan waktu trimester ketiga itu USG jadi waktu trimester ketiga minimal 37 minggu itu udah harus USG misalkan ini air ketubanya cukup atau enggak posisi kepalanya sudah di bawah atau belum udah mengarah ke panggul atau belum terus ada lilitan tali pusat enggak di leher bayinya kayak gitu itu harus dipastikan dulu soalnya kan kadang kalau di bidan kadang gak ada USG-nya jadi dia hanya meriksa pakai tangan kadang kayak gitu jadi memang disarankan untuk USG dulu sih sebelum melahirkan jadi USG itu sifatnya wajib ya kalau sebelum melahirkan karena untuk menentukan ini nanti bagaimana apakah bisa melahirkan melalui bidan atau harus ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter kayak gitu ya oke luar biasa nah ini teman-teman podcast kita pada pagi hari ini kayaknya lumayan bermanfaat enggak kayaknya sangat bermanfaat ya sangat bermanfaat untuk ibu-ibu mungkin atau teman-teman yang kayak saya yang belum menikah tapi edukasinya ini juga sangat penting sudah banyak sekali ya masuk ke mbak Dea sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan ayo mau konsul sama saya tinggal praktek tinggal praktek aja mungkin nanti kalau saya sudah menikah nanti saya mau scroll-scroll youtubenya PMI lagi oh iya tak cari tips-tipsnya lagi tips apa aja ada kayak mengasuh anak juga ada ya memberikan gisi terus ada juga materi-materi tentang speech delay dan sebagainya pokoknya lengkap ya di channel ini oke mbak Puri next time kita akan lanjut lagi diskusi mengenai ibu pastinya ibu dan anak apalagi mbak Puri kan seorang bidan pasti sudah expert di bidang ibu dan anak nanti kita ngobrol lebih banyak lagi jadi jangan lupa untuk stay tune ya di channel youtube PMI terutama di Jabri PMI Solo sampai jumpa di podcast selanjutnya dadah oke thank you mbak Puri selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih